Terima kasih Dan kalau melanggar, tertaksa akan dipulangkan Sambil menunggu penjelasan lebih lanjut, si turis melihat banyak WNA lain yang ditangkap Bahkan ada yang sampai menangis Setelah menunggu selama satu jam, si turis merasa bahwa ada sesuatu yang salah Dia merasa kalau ini hanya menghabiskan waktunya saja Dan sepertinya ia harus membayar petugas Dia pun kembali bertanya kepada petugas apakah ada solusi lain Soalnya si turis habis melihat turis Myanmar yang baru saja lolos Si petugas pun tersenyum dan kemudian membawa si turis ini ke sebuah ruangan kecil yang gelap Awalnya si turis didenda sebanyak 4.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 juta rupiah Si turis udah mencoba nego dan berpura-pura gak punya uang saat negosiasi Akhirnya sama petugas cuma disuruh bayar 300 dolar atau sekitar 4,5 juta rupiah Karena ini pelanggaran pertamanya Si turis juga sempat nego untuk memulangkannya saja atau pakai solusi yang lain Abis itu petugas sempat keluar ruangan dan kembali setelah 5 menit Dan mengatakan bahwa keputusannya udah gak bisa di nego Si turis sempat menanyakan apakah bisa membayar pakai kartu kredit Petugas menjawab tentu tidak bisa Akhirnya si turis pun disuruh ke ATM buat ambil uang Setelahnya sang petugas memberikan pesan kepada si turis untuk jangan menceritakan kejadian ini kepada warga lokal Bali Demi mendapatkan paspornya kembali, si turis pun terpaksa berkata iya Dan dia disuruh kembali ke ruangan kecil yang gelap itu untuk melakukan fingerprint Menanggapi keramaian tersebut, biha cukai yakin kalau itu terjadi bukan di areanya Soalnya biha cukai tidak punya kewenangan untuk melakukan perakaman sidik jari dan cap stempel pada paspor Meski begitu, pihak-pihak cukai akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan ini Nah, jadi gitu ya guys ceritanya Semoga terungkap nih oknum yang dimaksud Supaya hal kayak gini gak kejadian lagi Nah, jadi gitu ya Terima kasih.